Hujan deras yang mengguyur kota Semarang sejak Rabu 13 Maret sore menyebabkan banjir di kota Semarang, Jawa Tengah. Tak hanya menggenangi sejumlah ruas jalan dan permukiman, namun banjir juga menggenangi stasiun Tawang. Air memasuki area stasiun Tawang sejak Kamis 14 Maret dini hari. Air menggenangi sejumlah titik mulai dari area parkir kendaraan, kantor hingga ruang tunggu penumpang dengan ketinggian bervariasi antara 30 hingga 1 meter. Air bahkan menggenangi rel hingga ketinggian 20 cm di atas kepala rel. Berbicara pada antara, Manajer Humas PT KAI Daub 4 Semarang, Franoto Wibowo, menyatakan banjir mengakibatkan pelayanan penumpang di stasiun Tawang, Lumpuh. PT KAI Daub 4 pun memperlakukan pola rekayasa perjalanan kereta, dengan seluruh kereta yang melintasi Semarang harus dialihkan sementara melalui jalur selatan. Sementara itu, pelayanan penumpang di stasiun Tawang dialihkan ke stasiun Poncol yang berjarak sekitar 3 km dari stasiun Tawang. Jadi untuk kereta api yang melintas di wilayah Daub 4 Semarang dari wilayah Daub Kain, itu dilakukan rekayasa pola operasi, yaitu dengan cara di jalan memutar. Jadi yang seharusnya melewati jalur utara atau lintas utara, melewati wilayah Daub 4 Semarang, diputar ke lintas atau ke jalur selatan, melewati Purwokerto, Yogyakarta, Solo. Sementara itu, penumpang yang telah memiliki tiket dan berada di stasiun Tawang harus melakukan pembatalan tiket. Tidak ada. Saya kan kalau biasanya ada pemberitahuan apa emang ditunda, apa didilai, apa dipindah ke jam berapa nih, tidak ada sama sekali. Saya kelasung kesini kok, tiba-tiba disibatalin gitu. Banjir di kota Semarang terjadi di sejumlah wilayah, diantaranya kawasan Kaligawe, Kelurahan Sawah Besar, Medohoraya, dan Telogosari. Banjir akibat hujan deras dalam beberapa hari terakhir menyebabkan banyak sungai meluap dan tidak mampu menampung debit air yang cukup tinggi. Dari kota Semarang, Jawa Tengah, Suryo Wicaksono, Kantor Berita Antara, mewartakan.